Para peternak pasti menginginkan agar indukan nentok cepat bertelur dan pastinya para peternak cepat panen Agar indukan nentok cepat bertelur pastinya para peternak perlu melakukan perawatan yang cukup baik dan memberikan fasilitas yang baik buat indukan nentok kita Kali ini Kang Rek akan memberikan tips membuat racikan kosentrat sendiri Agar meringankan beban para peternak semuanya untuk mengeluarkan biaya pengeluaran membeli kosentrat Dimana untuk kosentrat ini sangat penting sekali dan sangat dibutuhkan untuk merangsang indukan nentok agar cepat bertelur Dimana semakin hari semakin hari untuk kosentrat ini harganya itu semakin tinggi dan semakin melambung jauh yang diharapkan oleh para peternak semuanya Dan pastinya untuk masalah kosentrat ini kalau kita mengikuti pabrikan otomatis kita tidak akan menemukan keuntungan dalam peternak nentok Pastinya para peternak harus kreatif dan menemukan solusi dimana untuk kosentrat ini kita bisa akali dan kita bisa meracik sendiri agar biaya kos pengeluaran itu lebih rendah Untuk masalah racikan kosentrat ini Kang Rai berikan untuk masalah perbandingannya Perbandingannya yaitu 3-2-1 dimana 3 kg jagung, 2 kg tepung ikan dan 1 kg mineral Untuk jagung sendiri di musim ini itu harganya sangat menurun drastis Di tempat Kang Rai atau di wilayah Kang Rai itu per kilonya seharga 3.800an sampai 4 ribuan Jadi sangat terjangkau teman-teman untuk harga jagung Dan untuk harga tepung ikan sendiri itu per kilonya 8 ribu Untuk mineral B12 itu 8 ribu Jadi untuk masing-masing bahan untuk jagung sendiri kita membutuhkan uang sebesar 12 ribu Tepung ikan 16 ribu dan bimineral 8 ribu Dimana untuk ketemunya nanti teman-teman Untuk racikan kosentrat ini itu 6 ribu per kilo Jadi sangat minim sekali dan sangat jauh dibandingkan dengan pabrikan Dimana untuk kosentrat pabrikan atau kosentrat petelur 144 Atau kosentrat petelur ayam itu sekarang harganya itu sekitar 12 ribu sampai 13 ribuan Dimana kalau kita meracik sendiri ini itu di angka 6 ribu per kilo Jadi setengahnya teman-teman Setengahnya ini sangat-sangat membantu bagi para peternak Karena untuk kos pakan ini sangat menentukan apakah nanti kita akan rugi atau untung Dimana untuk racikan pakan ini itu proteinnya juga tidak kalah bagus Dimana untuk tepung ikan sendiri itu proteinnya sangat tinggi teman-teman Di angka 40 atau 60 persenan lah Teman-teman bisa cek sendiri di google Itu sangat tinggi untuk tepung ikan Dan mineral B12 nya juga sangat bagus apalagi jagungnya Jadi sangat mendorong atau merangsang indukan nentok kita itu bisa cepat bertelur Dimana untuk racikan kosentrat sendiri ini Untuk masalah patokan harganya kangroi tidak bisa mematok Itu harga di wilayah kangroi sendiri Mungkin di wilayah teman-teman di setiap daerah itu pasti berbeda-beda Dimana untuk meracik kosentrat ini sangat penting sekali dan sangat perlu kita ketahui Agar bisa membuat para peternak mandiri dan pastinya harganya itu separuh dari harga pabrikan Jadi sangat membantu sekali dan sangat meringankan beban biaya pengeluaran bagi para peternak semuanya Dimana untuk indukan nentok biar cepat bertelur Usahakan para peternak itu dalam memberian pakan harus tepat waktu Apabila teman-teman itu tidak memberikan pakan tepat waktu pada indukan nentok Itu juga akan berpengaruh pada produksi indukan Dimana untuk ketepatan waktu ini sangat dipentingkan Agar nentok kita itu sudah terbiasa Nentok kita sudah tahu jam makan, jam istirahat, jam produksi dan lain sebagainya Jadi kalau teman-teman pemberian pakan itu tidak konsisten Itu akan berpengaruh sekali dan juga bisa menghambat indukan nentok kita itu bertelur Karena untuk kasupan pakan ini sangat dibutuhkan dan sangat berpengaruh dalam produksi indukan nentok Apalagi teman-teman itu muda kandangnya muda kandang sekat Indukan nentok tidak bisa berkeliaran, indukan nentok cuma di dalam ruangan atau di dalam sekat kandang teman-teman Otomatis faktor utama yang akan mendorong atau menungkrak indukan nentok cepat bertelur Yaitu dari asupan pakan yang kita berikan Dan dimana untuk indukan nentok agar cepat bertelur Usahakan para peternak itu membuat indukan nentok nyaman dan tidak stres Dimana untuk indukan nentok itu harus nyaman di dalam kandang Teman-teman banyak yang tanya kepada Kang Roy Kenapa kok kandangnya itu pagarnya cuma 1 meter kok nentoknya tidak terbang Nentoknya tidak kemana-mana, tidak ke rumah tetangga, tidak ke rumah sahabat dan lain sebagainya Dan tetangga Kang Roy sendiri juga komen seperti itu teman-teman Kenapa kok pagarnya itu cuma 1 meter tapi nentoknya tidak terbang berkeliaran Karena banyak sekali nentok tetangga, nentok teman-teman banyak yang komen Itu banyak yang terbang, banyak yang hilang dan banyak yang tidak kembali Jadi disini kuncinya yaitu kenyamanan teman-teman Kalau indukan nentok itu sudah nyaman di dalam kandang yang kita berikan Nentok tidak akan kabur, nentok tidak akan berkeliaran, tidak terbang kemana-mana Walaupun nentok itu terbang, itu pasti cuma di lingkung kandang kita Dan itu akan kembali lagi Karena untuk kenyamanan ini sangat penting sekali dan sangat dibutuhkan oleh indukan nentok Kang Roy sendiri juga pernah mengalami apabila kang Roy itu telat memberikan makan Atau dalam pemberian waktu pakan itu berbeda-beda Indukan kang Roy itu juga terbang Hal tersebut dikarenakan kelalaian kang Roy atau dalam pemberian pakan kang Roy tidak konsisten Dulu seperti itu Jadi entok banyak yang terbang, entok banyak yang berkeliaran dan entoknya tidak nyaman Dan otomatis indukan entok itu mudah stres Jadi usahakan berikan kenyamanan dalam kandang entok Selalu membersihkan, selalu rajin mengganti air agar entoknya itu mengerti Entoknya paham kalau kita itu memberikan perhatian teman-teman Entoknya paham kalau kita itu merawat dia dengan sungguh-sungguh dan pastinya memberikan yang terbaik Seperti itu Jadi agar entok itu juga memiliki timbal balik kepada kita Memberikan produksi yang baik dan pastinya saling memberikan pelayanan lah Semoga bisa dibahami dan pastinya membantu bagi para peternak semuanya Dimana untuk selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan yaitu Lakukan pengecekan indukan secara berkala Jadi para peternak itu harus melakukan atau menjadwal bagaimana pengecekan indukan secara berkala ini harus dilakukan Karena apabila teman-teman para peternak itu tidak melakukan pengecekan secara berkala Itu nanti imbahnya akan kepada produksi Hasil panen yang kita dapatkan tidak bisa maksimal Pengecekan ini dilakukan bertujuan Yang pertama untuk mengetahui indukan mana sih yang masih aktif dan masih afkir Indukan mana yang over bobotnya atau masih kurang bobotnya Karena dimana teman-teman perlu diketahui Apabila indukan entok itu over bobotnya itu nanti akan mempengaruhi produksi juga Produksinya akan lama atau akan lambat Apabila indukan entok kurang makan atau kurus itu juga tidak membuat entok cepat bertelur Karena kekurangan nutrisi, kekurangan gizi dan entoknya itu sulitlah untuk produksi Kang Roy sendiri juga sudah mengalami hal tersebut Dan Kang Roy sampaikan kepada teman-teman Agar bisa dijadikan pembelajaran dan dijadikan pengalaman Dan semoga bisa bermanfaat Dimana untuk pengecekan berkala ini Fungsinya juga untuk mengetahui Indukan entok kita itu produksinya yang A Apakah normal, apakah kurang maksimal, atau sudah maksimal Jadi teman-teman bisa mengetahui hal tersebut Agar para peternak itu bisa mendapatkan hasil panen yang maksimal Jadi sangat penting sekali Dan jangan teman-teman tidak melakukan hal tersebut Untuk masalah pengecekan indukan secara berkala ini sangat penting sekali Dan sangat-sangat harus dilakukan bagi para peternak entok sistem pemibitan semuanya Dimana untuk selanjutnya Untuk indukan entok cepat bertelur Pastinya para peternak harus tanggap dalam menghadapi masalah Dimana maksudnya itu Para peternak itu harus tanggap Apabila indukan entok setelah bertelur Kita ambil anakannya Indukan tersebut itu stres Teman-teman harus mengetahui hal itu Apakah indukan entok tersebut itu stres Ketika kita mengambil anakannya setelah menetas Atau indukan tersebut tidak stres Apabila teman-teman tidak tanggap dalam menghadapi hal tersebut Entoknya stres dibiarkan Entok tersebut itu juga akan lama Jika ingin bertelur lagi Apabila entok tersebut itu stres Teman-teman harus tanggap Harus cepat dan harus set setelah intinya Jadi entoknya cepat dikarantina Entoknya cepat ditangani Diberikan stimulan Diberikan pakan bernutrisi Diberikan ubat-ubatan atau suplemen yang bergisi Dan lain sebagainya Agar indukan entok yang stres tersebut Jika kita cepat tangani Otomatis kondisinya cepat pulih Dan produksinya bisa normal kembali Namun apabila hal tersebut tidak ditangani Atau dibiarkan saja Hal tersebut akan mempengaruhi Dan sangat berpengaruh untuk masalah produksinya Jadi sangat penting sekali Buat para peternak semuanya Itu harus tanggap Harus cepat Harus set setelah intinya Buat teman-teman semuanya Dalam menghadapi problematika Pada indukan entok Entah itu indukan entok sakit Indukan entok itu lemas Indukan entok tidak nafsu makan Dan lain sebagainya Banyak sekali faktor-faktor Yang akan kita alami di lapangan Dalam peternak entok Itu dia teman-teman Semoga bisa bermanfaat Dan pastinya memberikan informasi Buat para peternak semuanya Terima kasih Salam edukasi Salam inspirasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati